I'm so motherfucking tired all the time, 10am tired, 1pm tired, 6pm so tired, all day tired Halo guys, buat mulai lagi dengan gue di channel Blue Dan gue kali ini bakal membahas tentang underground kingdom lagi Ya di video kali ini tuh gue udah lama banget ke upload ya Jadi mungkin sekitar sebulan ya Karena gue juga lagi sibuk Dan tentunya gue pernah bahas kalau gue itu kena mental karena formasi DB, WA, dan WB ya Karena gue tuh gak bisa untuk perang tuh gak bisa teman-teman Gak bisa perang Makanya gue tuh nunggu apa namanya nih Manfaat serangga bulan itu Jadi gue selamat baca di kolom komentar Kemarin ada yang nanya Bang untuk bonus serangga yang bulanan itu ngambil apa bagusnya Kalau menurut pribadi gue Gue ngambil yang Polisat 2 mula teman-teman Jadi kalau kalian milih Kumbang WC, Whips, Corrior, atau Red Crown, Spider ini Kalian bakalan Fokus ke satu titik aja Jadi kalau Kalau misalnya kalian milih Posisi 2 mula Atau Tawon ya Kalian tuh bisa ngeganti kelas Kapanpun misalnya kalian bosan Dengan kelas karir Atau Kelas tutor kalian Atau kelas guardian kalian Bisa kalian ngeceng dengan mudah Dan tentunya Kalau hari Rebo Kemite Jumat itu Kalian bisa pangolin Gak usah ganti-ganti insect lagi Jadi ya Disini gue udah Pake Polisat Dari penggulanya Nah disini tuh Untuk Fast Jungle yang Kedua gue ya Ini gue kalah telah Karena teman aliansi Gue ya Maksudnya teman alianya itu Gak ada yang aktif Teman-teman Jadi Menurut gue sih Kayaknya itu Salah Timing aja Untuk penempatan Shieldnya Jadi teman-teman Kalau Shield Ini ya Protesi camp itu Harus banget Diomongin sama Teman aliansi kalian Maksudnya teman Teman Fast Jungle nya lah Kalau gak diomongin Ntar seperti ini Jadi tuh Untuk Aliansi Teman Itu dia gak aktif Di Di jam Di jam tengah malam Kalau Kalian Bagian Indonesia ya Karena mereka tuh Aktifnya Pagi Atau Sampai siang Nah Penting banget tuh Makanya kalau Kalian Pengen Tepatin waktu Dengan Jam war Itu kalian harus Ngomongin baik-baik Sama aliansi kalian Sama aliansi teman kalian Karena itu Bisa Fatal banget Kalau Sampai salah Nah disini tuh Fatal banget Nah disini tuh Sampai Musuhnya masuk-masuk Masuk-masuk ke base Baru masuk Tapi kalau yang ini Udah Gagal mereka Dari awal Karena Yang aktif tuh Dikit Tapi disini Aliansi gue Pengen ngecoba Ambil pohon lagi Ambil pohon balik ya Karena awal Pohon itu Dikasih ke Teman aliansi Tapi gue gak tau Menang atau enggaknya Gue cuman Happy-happy aja Untuk war Disini Gue juga Jarang banget Apa namanya Jarang banget main Disini tuh Gue Untuk Pembunuhan Gue tuh Cuman 300 juta Karena jarang banget Main Sebelumnya Karena kan masih Pake karier Jadi gue tuh Serangga gue Mesti pake Peror Dan untuk Alonsusur itu Susah banget Ya walaupun Gue dapet Apa sih namanya Gue lupa nih Rimosus Ini Rimosus Tetep masih Gak bisa ngalahin Pemain shooter Apalagi Shooternya itu Yang semender tinggi Teman-teman Nah Disini tuh Gue udah Coba Pake Guardian Walaupun Untuk Evolusi Kita tuh Masih 82% Disini tuh Masih Pengen Dua lagi Dua lagi Diserangan fatal Meningkatkan serangan Sama darah Baru akhir Tes 10 Ini sekitar Dua bulanan lagi Sampai tiga bulanan lagi sih Tapi gak apa-apa Gue Santai aja Mainnya Dan gue juga Udah coba ya Polamu dengan Stat yang Gak terlalu Bagus Untuk Di Doki tuh Gue Menurut gue Bagus banget Teman-teman Dia bisa bertahan Sampai Kata-katas Sekolah pemain Guardian Nah disini Disini gue tuh Sebelumnya gak pernah Sampai rank 15 ya Tadi rank 7 gue Tadi gue rank 7 Gak sampe rank 15 Paling rank 40an Gue pake karir Nah untuk Di Doki yang Emasnya Gue tuh Tadi juga Gak sampe Gak sampe Rank 200an Gak pernah Gak pernah Sampai Masuk rank 200 200 besar Gak sampe 200 besar Ini Tapi semenjak gue Pake Formasi Guardian Seperti ini Formasinya Berhubung Gue dapet Smoothnya Cukup Bagus ya Formasinya Bicolor Amal Castanius Sama si High Panther Jadi gue pake Untuk di Oki Nah Gimana untuk Perangnya Untuk perangnya Temen gue tuh Pake Ini temen gue Pakenya Jet black Karena kalo gue pake Si Si Siapa sih Namanya Tadi gue lupa lah Gitu Nah ini Bicolor ini Kurang Kurang ini Kurang banyak Mati musuh Jadi dia Emang Tipenya Tipe Untung heal Sama Nambahin Defense aja Jadi itu Kalo untuk War Dia gak bisa Banyak Mati musuh Temen-temen Makan Gini Dia tuh Untuk Luka para musuh Lebih banyak Dipake Seperti ini Formasinya Nah ini Untuk Lawan Spender Jadi gue tuh Lebih Prefer Gue pake Jet black Nah disini Jet black Gue juga Belum Gue naikin Sama sekali Baru Gue naikin Bintangnya aja Karena Kemungkinan besar Nanti Untuk Next Kamis Gue bakal Ngereset Si Skylmaster Karena udah gak Kepake lagi Gue untuk Pangolin Gue sekarang Pangolin Dan Ini ya Pangolin Dan groundhog Itu gue pakenya Lebih Pake gold Armor Nah disini Gue Sayang banget Gold armor Gue Buang-buangin Nyakangnya Tapi Kedepannya Gue bakal Naikin Dan Ini Gue bakal Naikin Ke 30 Dan Tentu aja Sampai Yang Emas Karena Menurut gue Kalau kalian Pengen Focus PPE Kalian tuh Wajib banget Pake GA Gold armor Itu bisa Kalian Kombin Setiap Maksudnya Kan Dia Universal Jadi Bisa Dipake Serabok Kemis Dan Jumat Nah Untuk Di Make Itu Besar Juga Lumayan Jadi Dia Nga Buff Team Juga Nah Disini Tunggu Sampai Kalo Pake Guardian Gue Bisa Nambusin Sampai Tiga Orang Tapi Kalo Pake Career Cuman Dua Orang Gue Sudah Pusing Pusing Reformasinya Untuk Career Tapi Disini Gue Untuk Coming Semarin Gue Dapet Si Griff Digger Ini Gue Main Udah 835 Hari 830 Gue Dapet Griff Digger Yah Udah Keburu Males Gue Makanya Gue Gak Bakal Main Career Walaupun Gue Disini Untuk Golong Crystal Gue Bisa Naik Kebintang 8 Tapi Kemungkinan Besar Nanti Gue Itu Kan Golong Crystal Bisa Bintang 8 Jadi Gue Bakal Naikin Kebintang 8 Untuk VVE Aja Karena Kalo Guardian Kalo PVE Itu Gak Bagus Banget Jadi Kemungkinan Gue Pake Career Kalo Untuk PVE Nah Gue Juga Mau Bahas Tentang Sedikit Insect Body Body Kalo Kalian Emang Pengen Cepet Ngebuka Yang Emas Kalian Bisa Beli Dengan Harga 79 Rp Dan Disini Kalian Bisa Cari Sendiri Dari Penentasan Disini Gue Baru Berapa Perumat Perumat Nah Ini Baru Sepuluh Untuk Kebukanya Disini Ada 4 Star Dan 7 Star Jadi Kalo Kalian Udah Bintang 4 Dia Bakal Nambahin Demagenya Sebesar 30% Demagenya Sepertinya Itu Demagenya Teman Teman Jadi Demagenya Body Kalau Dipasang Sama Si Insect Utama Kita Dia Bakal Nambahin Stat Nah Kalo Kita Lepas Dia Bakal 4.480 Aja Kalo Ditambah Insect Body Itu Nambah Stat Yang Disininya Teman Jadi Dari 60% Jari 63 Nah Kalo Untuk Si Kupu Kupu Putih Sama Kupu Kupu Kuning Ini Karena Kupu Kupu Kuning Ini Kan Gratis Ya Dia Ada Asum Bintang 1 Kalo Yang Ungu Itu Dia 6 Bindu 25% Aja Kalo Yang Kuning Itu 30% Ya Tapi Untuk Ngumpulin Yang Kuning Juga Kayaknya Lumayan Lama Sih Teman Teman Jadi Gimana Ya Dengan Sabar Aja Tuh Kalo Kalian Misalnya Beli Insect Body Gue Gatau Ini Untuk Pembelian Berita Berapa Kali Pembetas Seminggu Sekali Jadi Untuk Body Insect Yang Orang Itu Dia Bisa Seminggu Sekali Dibeli Dan Dia Dapet 10 Ya Kalo Kalian Sultan Beli Ajalah Tapi Karena Gue Main Santai Gue Nggak Beli Teman Nah Terus Mungkin Kalian Masih Ada Yang Bingung Sama Talent Talent Ya Sebenernya Talent Itu Simple Itu Tergantung Kebutuhan Kalian Aja Kalo Emang Darah Kalian Darah Atribut Kalian Itu Kecil Kalian Itu Ambil HP Yang Ada HP Nya Teman Menambahkan HP Dan Wajib Banget Kalian Ambil Skill Serangan Khususus Karena Ini Penting Banget Untung Dimack Kalo Untuk Skill Defend Kalian Mau Ambil Enggak Gak Apa Diambil Juga Boleh Karena Berhubung Disini Talent Tawan Itu Jauh Banget Ambil Darah Disini Yang Biru Dan Disini Biru Juga Jadi Itu Gue Enggak Nggak Bisa Ngangkau Sampai Talent Sana Jadi Gue Ngambil Yang Asyik Pertahanan Karena Lebih Worthit Dan Untuk Darah Emang Bakalan Turun Banget Kalo Kalian Peman Karir Pindah Ke Tawon Karena Talent Karir Itu Emang Abah Banget Darah Disini Kalian Bisa Dapat Darah Disini Darah 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 Disini Darah Itu Sekitar 40% Hilang Darah Darah Karir Gue Ya Senenjak Pake Polis Demula Ini Tapi Ya Nggak Apa Untuk Perang Dia Bisa Lebih Survive Karena Bisa Ngebunuh Ngebunuh Banyak Musuh Tapi Kalo Emang Kalian Pengen Fokus Pemain Karir Kalian Bisa Pake Yang Apa Sih Namanya Gue Lupa Whip Scorpion Pake Yang Merah Itu Whip Scorpion Pake Si Whip Ini Bisa Nambahin D-Max Golden Crystal Kalo Kalian Penanggal Dengan Jadi Untuk Skl-8 Gold Drop Install Itu Dia Nambahin Skl-8 Serangannya Kalo Si Musuh Kena Efek Racun Jadi Dia Bakal Ada Tambahan Serang 50% Kalo Dia Kena Racun Jadi Cocok Kalo Kalian Pengen Kombin Sama si Whip Scorpion nah kalau emang kalian enggak pakai golong gistan maunya pakai semut baru yang rimosus sama si siapa sih namanya itu GTA sama Carpenter GTA sama Carpenter Strumi sama Carpenter itu kalian bisa pakai yang Swarovion yang kuning teman-teman itu wajib banget kalau kalian pakai di pemain yang suka.g.g tapi kalau kalian pengen main racun kalian wajib pakai Whip Scorpion Oke videonya mungkin segini aja untuk pembahasan di video kali ini dan semoga kedepannya gua bakal sering-sering upload karena gua udah mulai semangat lagi nih udah enggak enggak apa ya enggak enggak kena mental salah karena gua udah pakai Guardian lebih semangat lagi bikin kontennya terima kasih menonton dan bye-bye Hai Hai sayang 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 halo ayang halo